Pemirsa diduga akibat sopir mengantuk sebuah bus sekolah yang mengangkut pasien COVID-19 terguling di ruas tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya tujuh penumpang mengalami luka hingga berhamburan keluar bus. Kecelakaan tunggal bus sekolah yang mengangkut rombongan pasien COVID-19 ini terjadi pada Rabu pagi di kilometer 42 ruas tol Jagorawi, Baranang, Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah penumpang bergelimpangan di badan jalan dalam kondisi terluka dan pingsan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sembilan korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi saat bus tengah menuju tempat isolasi di kawasan Lido. Saat akan masuk gerbang tol Baranang, Siang, bus tiba-tiba oleng hingga terguling dan terseret sejauh puluhan meter. Dari hasil olah TKP petugas, diduga kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk. Minibis ini membawa pasien COVID-19 9 orang. Kemudian setelah kecelakaan datang bantuan dari Dinas Kesehatan, 2 orang langsung dibawa ke tempat isolasi di Lido. 7 saat ini masih dirawat dengan ruka ringan. Hasil dari olah TKP kami, memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian daripada supir. Mereka menunggu hasil dari dalam IGD itu katanya mau di Ronson dulu hasil. Nah kalau yang satu dari, karena ada 4 yang dari wilayah saya itu. Yang satu, patah tulang. Kalau seorangnya ibu? Kalau yang di Ronson itu ibu saya, kakak saya. Kalau yang patah tulang, yang tetangga saya itu satu. Jadi ada dia 4 orang. Saat ini pengemudi bus diamankan di Satlantas Polresta Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan serupa, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan pengawalan khusus saat evakuasi pasien COVID-19. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat